Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, diketahui bentuk algebra-nya adalah 8 isi kurang 4. Maka pernyataan yang tidak tepat adalah, untuk penyelesaikan hal ini sebelumnya kita ingat kembali apa itu variable, koefisien, konstanta, dan suku 2. Variable artinya perubah, yaitu lambat mengganti suatu pilangan yang belum diketahui nilainya, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Lalu koefisien, yaitu suatu angka yang melekat bersama variable. Selanjutnya konstanta, yaitu suatu suku pada bentuk algebra yang berupa bilangan, dan tidak memuat variable. Sedangkan untuk suku 2 artinya bentuk algebra yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Pada soal kita punya bentuk algebra-nya yaitu 8 isi kurang 4. Di sini, yang berupa huruf kecil adalah x, artinya yang menjadi variablenya adalah x. Sehingga untuk opsi yang C yang mengatakan, variablenya adalah x merupakan pernyataan yang tepat. Lalu kita perhatikan angka 8. 8 di sini melekat bersama x, artinya 8 merupakan koefisien dari variabel x. Sehingga untuk opsi yang A juga merupakan pernyataan yang tepat. Lalu kita perhatikan untuk min 4. Karena min 4 di sini hanya berupa bilangan dan tidak memuat variable, maka min 4 merupakan konstantanya. Oleh karena pada opsi yang B dikatakan konstantanya adalah 4, padahal seharusnya min 4, maka opsi yang B merupakan pernyataan yang tidak tepat. Lalu kita perhatikan untuk penduk algebra 8 isi kurang 4. Karena di sini dihubungkan oleh satu operasi yaitu operasi pengurangan, maka penduk algebra 8 isi kurang 4 merupakan suku 2. Sehingga opsi yang D merupakan pernyataan yang tepat. Dari sini dapat kita simpulkan pernyataan yang tidak tepat terdapat pada opsi yang B, yang mengatakan konstantanya adalah 4, padahal seharusnya min 4. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.